sekarang kita akan mempelajari cara untuk memasang iklan di Google Ads dengan teknik pemasangan iklan maksimal klik dimana kita akan mempelajari untuk kebutuhan promosi website pastikan anda sudah membuat landing page-nya ya terlebih dahulu dimana landing page-nya ini dipersiapkan untuk kebutuhan Google Ads jadi jangan menggunakan halaman home buat landing page khusus yang fokus kepada produk ataupun jasa yang ingin anda promosikan selanjutnya kita masuk ke dalam Google Ads kita buat kampanye baru kita klik di sini kita tambah kampanye baru dan kemudian kita pilih traffic situs dan kemudian di sini kalau anda sudah melakukan konversi maka di sini akan ada tujuan konversi meskipun sebenarnya untuk iklan maksimal klik ini kita tidak membutuhkan konversi jadi ini dibiarkan saja kalau anda belum pasang konversi ini juga enggak masalah kita masuk ke lanjutkan di sini dan kemudian kita pilih penelusuran dan kemudian selanjutnya kasih nama kampanye dan kemudian kita klik lanjutkan selanjutnya di sini kita masuk ke bagian bidding untuk bidding kita gunakan klik dan kemudian di sini kita masuk ke bagian berikutnya di sini dibiarkan saja tinggal sudah dicentang Oke kita klik berikutnya dan kemudian di sini kita gunakan jaringan untuk pemasangan iklan ini kita pilih aja jaringan penelusuran untuk jaringan display nya enggak dipakai ya jadi kita hanya pakai satu jaringan yaitu jaringan penelusuran jadi pastikan jaringan display nya dibuang tentangnya dan kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian lokasi untuk lokasi kita pilih Indonesia karena ini kan targetnya Indonesia tapi kalau anda menggunakan target luar negeri maka anda masukkan lokasi anda di sini pilih negara ya ini tinggal masukin negaranya nanti misalkan Amerika ini ada nih Amerika Serikat Kepulauan Terluar Amerika dan seterusnya kita gunakan iklan Indonesia karena iklannya berbahasa Indonesia dan targetnya juga bahasa Indonesia webnya juga menggunakan bahasa Indonesia dan kemudian bahasa secara otomatis disini sudah masuk ke bahasa Indonesia kalau anda lagi-lagi kalau anda menggunakan bahasa lain silahkan anda pilih di sini nanti masukkan bahasa yang mau anda pakai untuk segmen audience diabaikan saja untuk setelan lain juga diabaikan saja sekarang yang eh kita anda juga bisa menetapkan di sini di setelan lainnya itu tanggal akhir dan kemudian jadwal iklan oke jadwal iklan anda bisa tetapkan eh harinya ya misalkan tayang Senin sampai Jumat seperti ini ya contohnya jam berapa misalkan eh jam 8 Oke sampai misalkan 15 atau 16 ya ini disesuaikan saja dengan kebutuhan anda kalau untuk ini anda bisa juga gunakan setiap hari jadi ini tinggal tergantung dari tujuan anda dan kemudian selanjutnya kita klik berikutnya ya kita buat grup iklan disini dan kemudian selanjutnya kita masukkan kata kunci ya untuk kata kunci pastikan anda sudah melakukan research terlebih dahulu di dalam Google Keyword Planner untuk yang belum melakukan research kata kunci di Google Keyword Planner saya sudah sertakan panduannya anda lihat di dalam playlist atau kalau misalkan anda nggak ketemu cara research kata kunci lagi di Google Ads dengan Google Keyword Planner maka silahkan tinggalkan komentar nanti saya kasih link videonya sekarang kita gunakan kata kunci ini ya jasa desain web dan kemudian jasa pembuatan website Oke sementara saya pakai tiga kata kunci dulu nanti akan saya kembangkan ya nanti kita bisa kembangkan Oke untuk disini kita bisa gunakan kata kunci dengan pencocokan luas kata kunci pencocokan perasa atau kata kunci pencocokan persis Anda bisa gunakan kodenya disini kalau dengan tanda kutip di sini dia masuk pencocokan perasa kalau tanpa kode apapun pencocokan luas kalau saya pribadi saya lebih suka menggunakan kata kunci tertarget dengan pencocokan persis dan anda juga bisa buat target dengan beberapa pencocokan menggunakan kata kunci yang sama misalkan seperti ini ini targetnya ini kan kita gunakan pencocokan persis atau pencocokan perasa persis Nah sekarang kita gunakan pencocokan perasa ya ya kita seperti itu nanti tinggal anda lihat aja mana yang produktif ya untuk mendatangkan interaksi ya interaksinya berupa email WhatsApp dan lain sebagainya kalau saya pribadi saya lebih suka saya coba satu-satu dulu ya pakai pencocokan persis dulu saya coba sampai beberapa hari dan kemudian nanti setelah lihat hasilnya misalkan hasilnya kurang bagus teleponnya nggak banyak WA nya nggak banyak emailnya nggak banyak maka saya ganti menjadi pencocokan dengan perasa kira-kira kurang lebih seperti itu dan kemudian jika sudah kita turun ke bawah kita masukkan iklan disini ya kita buat iklan kita masukkan alamat landing page disini dan kemudian selanjutnya kita masukkan judul iklan disini dan kemudian deskripsikan Anda bisa masukkan gambar disini ya nanti untuk siteling saya akan tambahkan di materi setelah membuat iklan ini Oke kita buat iklan dulu dan ini adalah judul iklannya dan kemudian ini adalah deskripsi iklannya yang perlu Anda perhatikan ketika membuat iklan ini adalah pada daya iklan ini pastikan daya iklan seminimal baik ya kalau bisa nih sampai penuh semua nih birunya nih jadi kita harus memvariasikan jenis judul iklan ini ya kata-kata di judul iklan ini harus divaryasikan sedemikian rupa agar nanti dia penuh ya jadi good ya jadi the best ya di sini nanti ya di sini yang kurang adalah judul yang unik ya karena ini untuk sampel aja jadi saya buat segini dulu ya daya iklannya baik ya dan kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan siteling disini kita tambahkan seteling oke kita buat seteling baru disini oke disini kita buat eh seperti ini ya teks setelingnya ya singkat-singkat disini deskripsi eh deskripsi 1 deskripsi 2 dan URL ya silahkan dibuat oke seperti ini ya setelingnya seting seteling satu seteling dua dan seteling tiga juga seteling empat kira-kira kurang lebih seperti ini silahkan anda buat sesuai dengan kebutuhan anda dan kemudian jika sudah klik aja simpan nih yang tadi dibuatnya dan kemudian kita klik terapkan disini ini skor pengoptimalannya udah 83 yang bagus sih sampai 90 ya pengoptimal itu 90 jadi dia harus daya iklannya harus naik disini ya eh kapan-kapan nanti aku saya akan berikan triknya untuk sementara sekarang ini dulu dan kemudian eh kita sudah sebenarnya ini sudah selesai kalau anda mau masukkan gambar bisa ya di sini saya nggak pakai gambar dan kemudian kita masuk ke berikutnya gambar ini untuk iklan display ya yang cocok ya Oke kita masuk ke berikutnya dimana kita men-setting anggaran oke Anda pilih anggaran yang sesuai dengan budget anda bisa menggunakan anggaran kostum misalkan Rp50.000 ya per hari di sini atau Rp25.000 kalau Rp25.000 biasanya akan ditolak kalau nggak salah ya kalau dia terlalu kecil eh tapi bisa dimasukin iklan tetap jalan kok cuman dia bukan jadi tolak apa disarankan untuk anggaran terlalu kecil seperti ini akan ada eh keterangan di blok warna kuning ini ya tapi nggak jadi masalah di sini saya pasang aja Rp25.000 untuk perharinya jadi eh estimasinya ada untuk biaya kalau seminggunya adalah sini Rp175 klik mingguannya kita bisa mendapatkan kira-kira kalau kita pasang Rp25.000 kita bisa mendapatkan klik mingguan sekitar Rp124 dengan CVC rata-rata Rp144.000 ya meskipun begitu ini adalah hanyalah perkiraan ya hanya estimasi saja eh karena nanti sangat bergantung dengan kata kunci persaingan dan lain sebagainya namun ini adalah gambaran bisa lebih kurang dan juga bisa lebih tinggi ya eh untuk hasil realnya nanti dan kemudian jika kita sudah menetapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan anda kita klik berikutnya disini dan kemudian selanjutnya disini ada rekomendasi bahwa disini kata kuncinya terlalu sedikit ya karena memang cuma pasang tiga kata kunci tapi enggak masalah karena saya mau lihat dulu nih tiga kata kunci hasilnya gimana nanti kata kunci mana yang lebih bagus dan kata kunci mana yang kurang bagus yang perform yang mana nanti di evaluasi di analisa dan kemudian diperbaiki dan yang bagus dipakai terus yang kurang bagus kita ganti kira-kira kurang lebih seperti itu jadi kita perlu melakukan analisa jadi tidak bisa kita memasang iklan begitu saja di Google Ads dan kemudian membiarkan iklannya jalan tidak bisa demikian kita harus melakukan analisa nantinya penggunaan keywordnya mana yang lebih berhasil mana yang kurang berhasil kira-kira kurang lebih seperti itu dan kemudian selanjutnya kita cross-check lagi anggaran iklan kata kunci iklan satu jadwal ikan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya jika semua sudah oke sudah benar kita klik disini publikasi kan kampanye klik oke status iklannya sudah dipublikasi namun masih dalam pending kita klik ke sini nih nah ini kata kuncinya dan kemudian kalau kita lihat di bagian iklan disini masuk ke iklan disini kita bisa lihat tertunda dalam proses ya oke iklan penelusuran responsif nah nanti anda bisa lihat disini dan kemudian untuk kata kunci nanti anda bisa lihat disini nih kata kuncinya nih oke ini kan kata kunci percocokan persis nanti anda bisa tambah disini tambah kata kunci ini contoh ya kita tambahkan kata kunci dengan target perasa pakai tanda petik di depannya kemudian kita klik simpan nah disini ada pencocokan perasa disini ya anda juga bisa ganti dari sini pencocokan luas ke pencocokan persis ya kira kurang lebih seperti itu dan nanti tinggal tinggal anda lihat aja prosesnya mana yang hasilnya lebih baik ya untuk iklan anda targetnya lebih baik dan kemudian nanti yang kurang baik tinggal di-pause aja disini dijeda jadi dia nggak jalan yang bagus saja yang jalan nanti dan kemudian nanti ditambah lagi kira-kira kurang lebih seperti itu yang dibilang bagus adalah nanti disini tayangan CTR dan kemudian kliknya ya dan juga harga iklannya nanti dilihat seperti itu dan dilihat hasilnya karena aktivitas di websitenya apakah banyak telepon banyak WA chat WA banyak kontak email dan lain sebagainya kalau aktivitas-aktivitas seperti itu banyak ya artinya iklannya berhasil tapi kalau sepi-sepi aja berarti iklannya tidak berhasil dan anda harus melakukan evaluasi jangan-jangan kata kuncinya kliknya kurang tepat jangan-jangan iklannya kurang tepat jangan-jangan landing page nya kurang bagus dan nanti kita akan bahas itu lebih lanjut lagi sekarang kita tunggu iklannya aktif dulu dan disetujui oleh tim Google Ads